Intro Industri musik Korea kini sedang disukai oleh banyak kalangan Para agensi maupun label musik di Korea Mulai semakin banyak memunculkan grup-grup yang memiliki banyak potensi Namun tak jarang juga dalam satu grup tersebut terdapat personil atau member yang bukan berasal dari Korea Seperti anggota dari China, Jepang, Australia, Amerika, hingga Indonesia Beberapa waktu lalu salah satu agensi Korea bernama OCG Entertainment Mendebutkan boy group baru dengan salah satu personilnya berasal dari Indonesia Muhammad Rifqi Fahri Zayan Belakangan ini menjadi sorotan hangat di dunia maya Pasalnya, pemuda asal Indonesia ini berhasil debut di industri musik Korea Selatan Zayan debut bersama dengan delapan anggota lain dengan nama grupnya yaitu Sodia Boy group dibawah naungan One Cool Chats Go Entertainment ini beranggotakan sembilan orang Dan melakukan debut pertamanya pada tanggal 25 April 2023 Lewat lagunya yang berjudul Throw A Dice Pria asal Indonesia yang melahir pada tanggal 23 Februari 2000 ini Menjadi idol pertama dari Indonesia yang beragama Islam Muhammad Rifqi Fahri Zayan Yang akrab di Sapa Zayan ini sebelumnya mulai dikenal oleh publik Karena ia sempat mengikuti ajang pencarian bakat The Rising Stars Indonesia Season 3 pada tahun 2018 Namun sayangnya, pada ajang pencarian bakat tersebut Zayan tidak lolos audisi Selain itu, Zayan juga sempat mengikuti audisi Indonesian Idol pada tahun 2019 Di audisi Indonesian Idol, ia berhasil melangkah lebih jauh Meskipun akhirnya harus terhenti di babak eliminasi tahap 3 Pada tahun 2020, Zayan mulai aktif dalam menggah video di Youtube Dengan mengcover lagu-lagu Korea dan membahas tentang industri musik Korea Selatan Kemahirannya dalam mengcover lagu-lagu Korea menarik perhatian salah satu agensi musik dari Korea Selatan Hingga akhirnya, Zayan mengikuti proses menjadi trainee di agensi tersebut Pada tanggal 23 Oktober 2022, Zayan secara resmi diperkenalkan sebagai salah satu member trainee K-pop dari OCG New Beast Dan melakukan debut pada tanggal 25 April 2023 Berita tentang debutnya itu pun menyebar dengan cepat dan mengundang banyak perhatian dari masyarakat Selain ia adalah salah satu member yang berasal dari Indonesia Zayan juga merupakan pribadi yang memeluk agama Islam Sehingga hal itu menjadikan banyak perbincangan di masyarakat Namun tanggapan yang muncul setelah pengumuman resmi bahwa ia akan melakukan debut Mendapat banyak tanggapan positif dari masyarakat Meskipun Zayan bukanlah satu-satunya idol pertama dari Indonesia Namun namanya mendapat sambutan hangat dan banyak dukungan yang diberikan untuknya Dalam menjalani debutnya bersama dengan Sodia Diketahui, Zayan juga pernah bergabung sebagai trainee di Erin Entertainment Yaitu sebuah perusahaan yang menaungi para youtuber dan pencinta konten K-pop Selain suaranya yang merdu, daya tarik visual yang dimiliki Zayan juga tak kalah dengan idol-idol K-pop lainnya Zayan sempat terekam mengikuti sholat Idul Fitri dalam video salah satu warga muslim yang berada di Korea Ia terlihat mengenakan baju koko berwarna putih yang dilengkapi dengan jaket hitam Dan tanpa menyampirkan sajadah di tas yang ia bawa Sebagai idol yang beragama Islam Zayan juga terlihat membagikan postingan mengucapkan selamat Idul Fitri Untuk para penggemarnya pada 10 April 2024 Melalui akun resmi Sodiak di Twitter Dan terlihat mengunggah sejumlah foto yang diambilnya setelah ia mengerjakan sholat Idul Fitri Di Ketudaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan Foto yang ia unggah di akun resmi Sodiak adalah sebagai salah satu bukti janjinya kepada penggemarnya Bahwa ia akan mengenakan baju koko dan mengunggahnya untuk para penggemarnya Hal itu pun mendapat tanggapan hangat dari para penggemar Sodiak maupun penggemar Zayan Meskipun Zayan pernah gagal dua kali dalam ajang pencarian bakat Namun ia tak pernah putus asa untuk menjadi seorang penyanyi Berkatnya yang selalu berusaha dan tak pernah menyerah Zayan akhirnya berhasil debut di Korea Selatan menjadi salah satu anggota boy group bersama dengan delapan anggota lainnya Semangat dan usahanya yang tak pernah pada menjadikan sosok yang inspiratif bagi generasi muda Untuk mencapai tujuan yang diharapkan Berita debutnya itu pun menjadi kabar gembira untuk Indonesia Pasalnya, muncul satu pemuda Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri Menyusul Rich Brian, Agnes Mo, Niki Zepanya, Dita Karang, dan yang lainnya dalam industri musik Karirnya dalam bergabung di industri musik Korea Selatan mendapat banyak dukungan dan support Serta diharapkan dapat membawa dan mengharumkan nama baik Indonesia Terima kasih telah menonton!